Gebernur Jambi Al-Haris menghadiri peresmian Gedung Baru Korem 042 Garuda Putih. Kegiatan tersebut dilakukan Al-Haris sekaligus dalam rangka mendampingi kunjungan kerja Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman ke Provinsi Jambi. Peresmian Gedung Baru Korem 042 Garuda Putih ditandai dengan penanda tanganan prasasti peresmian yang dilakukan oleh Kaksat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang didampingi Gubernur Jambi Al-Haris. Adapun untuk alokasi anggaran pembangunan gedung baru tersebut merupakan bantuan hibah dari pemerintah Provinsi Jambi sebagai bentuk kerjasama positif antar Forkopimda di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris berharap gedung baru Korem 042 Garuda Putih yang sudah diresmikan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan akhirnya bisa memicu semangat jajaran Korem untuk memberikan kinerja terbaik bagi masyarakat di Provinsi Jambi. Kedepan Al-Haris memastikan konsolidasi yang sudah dibangun pemerintah Provinsi Jambi bersama seluruh Forkopimda Provinsi Jambi akan terus ditingkatkan untuk mempercepat pembangunan daerah. Kedepan Al-Haris memastikan konsolidasi yang sudah dibangun pemerintah Provinsi Jambi dan ke depan saya kira tentu kita banyak lagi kerjasama-kerjasama ke depan yang sudah menanti yang jelas tidak lanjut dari Pak Kasat kemarin nanam jagung ini saya juga minta dari seluruh pemerintah daerah untuk menyebabkan itu semua. Karena kalau pangan kita kuat, insya Allah di Indonesia akan aman insya Allah. Nah itu, yang kedua stunting juga. Artinya kita perlu melihat bahwa apa yang dimulai oleh Pak Kasat kemarin ini perlu semua pemerintah kita lanjuti. Jadi, saya sudah tidak ragu lah kalau Jambi. Jadi kalau bantuan seperti ini, ya Jambi, Palembang. Palembang, saya dapat laporan dari Sumatera Selatan dari Manggam luar biasa juga. Gubernur ya. Sebetulnya, dimanapun provinsinya tergantung gubernur. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.